Rasulullah bersabda la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah wailun lila Arabi min syarin kodiktarabah keselakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka futihal yaumamindradmi ya juja wa mu'juja mislah hadih telah terbuka lubang ya juz-majuz sebesar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Isna dari Bala Enda Ustadz akhirat ini kita sering mendengar berita tentang Cina ya Ustadz ya terus yang ingin saya tanyakan apakah Nuh bagaimana nubuh Rasul tentang Cina Apakah Cina itu memang yakjud dan makjud gitu terus posisi Cina itu ada di mana Apakah mereka akan saling mendukung dengan Yahudi atau saling berlawanan karena kan saat ini Amerika dan sekitarnya terancam dengan target Cina untuk membuat jalur sutra gitu kan nah eh saya saya tertarik dengan ingin tahu bagaimana nubuh Rasul tentang Cina ini Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak-bapak yang pertama kalinya Ustadz tapi ada satu keheranan yang mendalam ketika saya mulai memasuki komplek Masjidil Haram ternyata simbol-simbol yang tadi Ustadz perlihatkan itu ada juga di Masjidil Haram semacam lambang-lambang bendera Israel dan juga simbol-simbol illuminate di pasukan keamanan Arab Saudi bahkan saya dokumentasikan itu di HP saya gitu ya di pelataran Masjidil Haram ada sebuah kantor polisi yang sangat besar sekali simbol mata dajjalnya itu pertanyaan saya apakah ini juga sudah tercantum dalam nubuh Rasulullah bahwa tanah haram juga sudah tercemari oleh tangan-tangan mereka seperti itu dan siapakah sebenarnya pemerintah Arab Saudi sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencegah apa mereka merusak atau mengotori tanah-tanah haram itu dari simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Illuminate Terima kasih Ustadz Ya baik sama-sama Pak ya terima kasih pada saya mendoakan ambillah mudah-mudahan umrohnya mabrur ya oke umrohnya mabrur dan mabrur maksud saya dan juga dibersihkan dosa-dosa bapak dan istri dan keluarga dan juga bisa diberikan kesempatan dari iski untuk bisa kembali berumroh ya termasuk semua yang hadir di sini mudah-mudahan bisa umroh bareng saya ya sama-sama amin hidup alamin baik terkait dengan yang pertama tadi saya pernah menyimpan hadisnya itu di sini kalau tidak salah ntar ya bukan ya Hai lah bukan di sini ternyata ada Hai ada cukup banyak file yang pernah saya simpan ini tempatnya ada pembahasan tentang Cina saat itu Hai bukan di mana sebentar lagi beruliskan Zung falunuf wawujuhum kalmajanin mutrokoh tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit berkulit merah berhidung pesek bermuka bundar lebar nah bagi kita itu adalah ras Mongolia nah ras Mongolia bangsa bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kehilafan Turki map dinasti Abbas ya dimana muncul kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bungis dan kejam yang melakukan pembantaian hampir sama seperti aja semajus ya kita mengenal ada kata ada nama jengiskan hulagukan ya walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam Rasulullah SAW dalam hadisnya di akhir zaman kita akan berperang dengan mereka tapi Rasul tidak menyebutnya Cina Rasul menyebutnya Turka ya Rasul menyebutnya Turka indakum sata zu Turka waya tawhallah kalian akan memerangi Turka dan Allah akan memenangkannya untuk kalian mereka bahasa Turka ini kata Rasulullah adalah sigurul ayun mata mereka sipit kulit mereka merah hidung mereka pesek ya maksudnya ukuran Arab ya kemudian juga wajahnya lebar nah ini orang-orang yang kita kenal Cina tapi Rasul tidak menyebutnya Cina Rasul menyebutnya Turka kenapa karena Turki yang sekarang itu dulu nenek moyangnya satu rumpun dengan mereka Turkistan nah Turkistan tadi menguasai daratan Cina ya kemudian diambil oleh Mongolia yang beragama Atheis maka orang-orang Islamnya tersingkir ada ke Henan ke ziangzi ke zengzu kemudian juga ke Turkistan Tajikistan dan sebagainya nah maka daratan yang kemudian dikuasai oleh Mongolia inilah yang kita sekarang menyebutnya Cina Rasul tidak menyebut itu Cina untuk yang sekarang tapi nyambut cuma Turka ada pun yang disebut Rasulullah Cina Sin itu adalah mereka yang muslim kayak Uyghur Nah itu muslim Nah itulah yang Rasulullah maksudkan Sin sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke sana utlubul ilma walabi sin tuntutlah ilmu walaupun harus ke negi Cina kita diperintahkan menuntut ilmu ke Cina artinya menuntut ilmu yang baik kalau Cina yang dimaksud seperti Cina sekarang apa yang harus kita pelajari dari Cina yang sekarang yang zaman dulu mereka komunis Atheis Oh berarti beda antara Turka yang disebutkan Rasulullah dan Cina hari ini walaupun dari segi wajah dan fisiknya sama ya Nah Rasulullah membedakan antara Turki dengan Ya Juz Majus Nah baru setelah nanti umat Islam memerangi Turka Turki ini baru rasul mengatakan Ya Juz Majus akan turun jadi berbeda teh antara Cina hari ini dengan Ya Juz Majus ya Ya Juz Majus ini termasuk 10 tanda besar kejadian hari kiamat adapun perang melawan Turki Cina maksudnya Cina hari ini itu hanya tanda-tanda kecil tidak termasuk 10 tanda besar adapun Ya Juz Majus termasuk tanda besar artinya mereka berbeda dari segi fisiknya dan juga orangnya bukan itu hanya saja memang Ya Juz Majus ini akan muncul dari wilayah Cina cuma orang-orang yang berbeda dimana mereka ini ada makhluk yang kanibal dimana mereka akan membantai siapapun yang ada di di muka bumi dan memakannya pembantian yang dilakukan Ya Juz Majus saking biadabnya mereka menjadi satuan keganasan manusia seberapanya Ya Juz Majus kejamnya mereka oh hampir sama dengan Ya Juz Majus jadi Ya Juz Majus menjadi ukuran kekejaman mereka kepada umat manusia jadi itu teh ya berbeda antara Cina yang sekarang dengan Ya Juz Majus nanti namun ada hadis yang menarik terkait dengan Ya Juz Majus nah ini bisa orang-orang lihat Rasulullah bersabda la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah wailun lila Arabi min syarin kodiktaraba kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka futihaliyauma min radmiya juja wa mu'juja mislah hadih telah terbuka lubang Ya Juz Majus sebesar ini nah Rasulullah mengaitkan petakah yang akan menimpa bangsa Arab dengan terbukanya Ya Juz Majus apakah itu berarti menderitanya bangsa Arab akan terjadi karena ulah keganasan dan kezuliman Ya Juz Majus jika itu benar nah kita kaitkan dengan yang sekarang siapakah yang Rasul maksudkan bangsa Arab Palestina bangsa Arab tidak bukan bangsa Arab Suriah bangsa Arab Irak bangsa Arab Mesir bangsa Arab Libya bangsa Arab Yemen bangsa Arab Afghanistan bangsa Arab siapa yang membantai mereka Apakah mereka ini Ya Juz Majus kalau kita lihat rumpunnya hampir sama dengan keturunan Ya Juz Majus Angwa Amerikan itu bangsa Kazariya Kazar itu satu rumpun Rasul menyebutnya Hodes Kazar dan Hizman Kazar itu Kazariya sekarang diganti dengan Kaspia itu nenek moyangnya Yahudi Askenazib itu juga satu rumpun dengan Ya Juz Majus dan Israel Kazar tadi satu rumpun dengan Ya Juz Majus Amerika Angwa Amerikan satu rumpun dengan Ya Juz Majus Rusia membantai Suriah Rusia satu rumpun dengan Ya Juz Majus karena sama-sama lahir dibantakan itu berangkali teh ya nubuah yang Rasulullah sampaikan terkait dengan China dan Ya Juz Majus nah kalau hari ini kita melihat China pada datang ke Indonesia kemudian mereka yang datang di potongan militer dan mereka menguasai bangsa kita belajar dari Tibet belajar dari Singapura belajar dari Angola ada kemungkinan memang Indonesia akan seperti tiga negara tadi karena faktanya siapapun yang dikuasai China itu terjajah lihat Uyghur juga itu berangkali teh nyambung tidak ya penjawabannya nyambung Alhamdulillah ya ini door price-nya teh baik teh ini ada teh isna sekalian nanti setelah pertanyaan yang kedua langsung langsung dijawab dua-duanya ya iya langsung dipimpin doa serta penutup ya sebentar lagi mau asal ya yang kedua tadi ah iya betul nubuah Rasulullah terkait dengan Arab sekarang iya suatu saat Rasulullah s.a.w. didatangi oleh seseorang dari Bani Sulem seseorang dari Bani Sulem tadi membawa tembaga dan timah yang digali dari bumi Bani Sulem ya Rasulullah aku tadi membajak sawahku lalu aku mendapatkan ini ini kamu dapatkan dari sana? celaka apa kata Rasulullah kemudian sayyuzheru ma'adinun min ardi Bani Sulem akan digali barang-barang galian barang-barang tambang dari bumi Bani Sulem kemudian akan dikumpulkan nanti ke sana bumi Bani Sulem itu adalah seburuk-buruk manusia atau dalam haris yang lain akan datang ke bumi Bani Sulem sayyakhruju wa yahsharu ila ardi Bani Sulem syuradun nasi yaum a'adin akan datang kepada mendatangi Bani Sulem orang-orang yang paling buruk di muka bumi seburuk-buruk manusia orang-orang sekalian dalam sejarah tidak terjadi melainkan setelah Nejed diganti menjadi Saudi Arabia pada tahun 1932 tepatnya tanggal 23 September 1932 Abdul Ajis Abdul Rahman bin Abdul Ajis Assaud memploklamirkan berdirinya Al-Mamlaqah as-sudi al-Arabiyah dengan mempersatukan 13 provinsi diantaranya Mekah Madinah dijadikan satu maka dibentuk menjadi Al-Mamlaqah as-sudi al-Arabiyah nah dua tahun kemudian dibukalah kerjasama dengan Amerika mengelola minyak di sana maka berdirilah perusahaan Aramco Arabian American Oil Company sejak adanya itu tahun 1934 maka berdatanganlah orang-orang Amerika ke Arab Saudi agar mereka aman alasannya menjaga keamanan maka dikirimkanlah pasukan militer ke Arab Saudi di sana nah di zaman Jos Bus Senior nah kok bisa mereka menerima itu bukan karena selalu mengatakan ya okhrujul musyriqina min jaziratil Arab usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab ya mereka melakukan pelanggaran itu kenapa? karena mereka bukan keturunan Arab alhasil dapat orang-orang baca paganisme muncul di tanah Arab Saudi simbol-simbol paganis simbol-simbol jionis simbol-simbol berhala ya dajjal muncul di tanah Saudi karya Muhammad Abu Yeza disana disebutkan bahwa ternyata kakek dari Abdul Ajis bin Al Saud ini Abdul Ahmad bin Abdul Ajis Al Saud ini bukan orang Arab suku Anja tapi orang Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses jadi raja rejim yang berkuasa di Saudi ini dinasti Ibnu Saud bukan orang Arab tetapi orang Arab eh orang Irak Mordakai bin Ibrahim dia datang ke Arab lalu menikah dengan gadis-gadis Arab semua anaknya diberi nama-anak nama-nama Arab Mukrin bin Abdul Ajis nah Mukrin bin Abdul Ajis inilah melahirkan King Abdul Ajis Al Saud ya bukan Mukrin bin Abdul Ajis Mukrin bin Ibrahim bin Moses bin Mordakai bin Ibrahim bin Moses itu kan dan raja Faisal dalam ceramahnya di time ya ya dalam menjarah di time bukan time ya apa Washington Post diceritakan dalam ceramahnya raja Faisal mengatakan kami bangga menjadi orang-orang Yahudi yang ada di Arab satu-satunya komunitas Yahudi yang berada di tanah Arab itu ceramahnya Raja Faisal saya punya ini kutipan ceramahnya di buku yang tadi saya sebutkan jadi dinasti Arab Saudi sekarang bukan raja-raja bukan keturunan Arab tapi keturunan Yahudi makanya dekat sama Israel dan Amerika nah yang menentang mereka siapa nanti Imam Mahdi maka jangan salah kata Rasulullah Rasulullah menubuhkan kalau kita akan memerangi raja-raja Arab yang munafiq inakum satagzuna jajiratul Arab bayabtahu Allah ulakum sesungguhnya kalian akan memerangi jajirat Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian itu kan ya eh akan bapak tapi udah masih muda ya ya itu berangkali terima kasih dan mudah-mudahan itu menjadi PR kita yang harus kita musnahkan dari tanah Mekah dan Madinah betul menambah Allah Rasulullah tidak bisa menghilangkan paganisme di tanah Mekah hijrah dulu ke Madinah maka dari Madinah Mekah direbut ya sekarang Mekah Madinah ada dalam cekraman paganisme dinasti Ibn Saud keturunan Yahudi maka dari Mesir Al-Aqsa kita akan mebebaskan ya Allahu Akbar Allahu Akbar baik terima kasih kita tutup langsung dengan doa ya penuhnya sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar pejamaah Bapak Ibu terima kasih atas atensinya atas kehadirannya terima kasih